Liga 1, Bayangkara FC akan berupaya keras untuk kembali meraih tiga angka saat menjamu Persita Tangerang pada minggu sore. Ya, sementara itu pemirsa, Laga Arema FC kontra Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan pada minggu malam diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sedang dalam performa yang apik. Bayangkara FC akan menghadapi tim tamu Persita Tangerang dalam pekan ke-7 BRI Liga 1 di Stadion Wibawamuk di Cikarang, Jawa Barat pada minggu sore. Tuan rumah dalam kondisi moral bagus setelah mengalahkan Persikabo 1973 1-0 pada pekan ke-6. Hasil positif ini mengembalikan kepercayaan diri The Guardians yang sempat takluk dalam dua laga beruntun. Kipar Bayangkara FC Awan Seto menilai Persita tim yang kuat, sehingga kini berhasil menempati posisi papan atas. Karena itu, ia meminta rekan-rekan steamnya untuk menjaga fokus selama laga demi kembali meraih tiga angka. Untuk bisa fokus, kita akan kerja keras lagi di dalam latihan dan kita semuanya juga bersepakat apapun hasilnya, kita harus kerja keras lagi. Sementara itu, Persita Tangerang yang baru takluk 0-1 dari Persija Jakarta mengusung misi mencuri poin di markas The Guardians. Pelatih Persita Alfredo Vera akan tetap bermain menyerang. Laskar Cisadane bakal kembali mengandalkan gelandang serang Ezekiel Vidal yang telah mencetak empat gol untuk menguoyak gawang Tuan Rumah. Partai Akbar akan tersaji di Stadion Kanjuruhan saat Arema FC menjamu Persija Jakarta pada minggu malam. Arema dalam semangat membara, lantaran baru meraih tiga angka, usai mengalahkan Ransusantara FC dengan skor 4-2. Arema bisa dibilang jago kandang. Sebab dari tiga laga kandang, Singo Eden menang dua kali dan sekali imbang. Namun menghadapi Persija bukan perkara mudah. Macan Kemayor dalam tren apik, lima laga tanpa kekalahan. Dua diantaranya meraih kemenangan beruntun atas Persita dan Ransusantara FC. Laga ini diprediksi jadi aduk ketajaman dua penyerang. Di kubu Arema ada Abel Kamara yang telah mencetak dua gol. Sedangkan di sisi Persija, Abdullah Yusuf Elal sudah mengantongi tiga gol. Dengan kondisi kedua tim dan rekor pertemuan, hasil imbang kemungkinan besar menjadi penutup laga. Tim Liputan melaporkan.